Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya senang sekali bisa berjumpa teman-teman lagi kali ini saya akan membagikan informasi yang cukup menarik yaitu tanda-tanda kita terlalu banyak minum kopi yang harus kita waspadai salah satu minuman favorit yang disukai banyak orang adalah kopi banyak orang yang minum kopi setiap hari baik pagi, sore, maupun malam minuman ini memiliki rasa dan aroma yang sedap selain rasa dan aroma yang menggoda minum kopi hitam juga memiliki beberapa manfaat kesehatan dan dapat membantu tubuh terasa lebih berenergi perlu kita ketahui meski kopi ini memiliki berbagai manfaat kopi juga mengandung kafein ketika kita mengkonsumsi kafein yang dalam jumlah yang berlebihan dapat memicu reaksi yang kurang baik bagi tubuh kita nah berikut ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang tiga tanda ketika kita tubuh kita sudah mengkonsumsi kopi yang berlebihan sehingga kita harus mengurangi atau menghentikannya efek sampai yang pertama yang harus kita ketahui apabila kita minum kopi secara berlebihan adalah kualitas tidur menjadi buruk pengaturan waktu minum kopi dan jumlah kafein yang dikonsumsi sepanjang hari dapat mempengaruhi kualitas tidur di malam hari bahkan meminum kopi sekitar 6 jam sebelum jam tidur malam juga bisa mengganggu kualitas tidur kita efek selanjutnya dari minum kopi yang berlebihan adalah kita sering merasa cemas minuman berkafein meski dalam kadar yang sedang dapat memicu munculnya perasaan cemas dan stres terlebih bila peminum kopi sejak awal sudah mengalami gangguan kecemasan ya ketika kita minum kopi yang mengandung kafein yang berlebihan bisa memicu terjadinya peningkatan tekanan darah hormon stres dan kadar stres hingga dua kali lipat hal yang ketiga yang harus kita waspadai juga ketika kita minum kopi secara berlebihan adalah bisa memberikan efek ke pencahar kita bagi penggemar kopi mungkin pernah merasa bahwa mengkonsumsi kopi dapat memicu perasaan ingin buang air besar situasi ini terjadi karena kafein pada kopi mengaktivasi kolonnya ketika kita minum kopi dalam jumlah 2 sampai 3 canggir kopi per hari sudah cukup untuk menyebabkan diari kita ya itulah sedikit informasi tentang hal negatif ketika kita mengkonsumsi kopi secara berlebihan sebenarnya kopi itu bila kita konsumsi secara wajar dan tidak berlebihan sangat baik untuk menunjang kesehatan kita mungkin ini yang bisa saya sampaikan bila ada kekurangannya saya minta maaf sekali lagi jangan lupa like dan subscribe ya sekian terima kasih tajam 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 tajam